Presiden Jokowi Dodo meyakini pertumbuhan ekonomi akan meroket pada semester ke-2 tahun ini. Menurut Presiden, angka pertumbuhan akan merangkak naik imbas penyerapan APBN maupun APBD Provinsi dan Kabupaten Kota serta belanja BUMN dan swasta. Meski demikian, Jokowi mengakui perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jadi, seperti yang sudah kita perkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi di semester 1 itu kira-kira 4,7. Ini kita harapkan mentok-dok. Kemudian pada semester 2 itu mulai merangkak naik. Karena memang berhubungan dengan serapan anggaran. Baik di APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Kota, Bahwa biasanya memang bergeraknya, saya kan pernah di kota pernah, di provinsi pernah, ya kan ya. Bergeraknya memang biasanya baru di bulan Juni, Juli itu baru mulai. Emang itu mulai agak meroket itu September, Oktober, wah pas November disuruh ini gini-gini. Kebut, Pak. Kebut, Pak. Itu yang harus dirubah, cara-cara seperti itu. Sehingga antara Januari dan sampai Juni itu ada juga uang beredar yang sama. Mestinya seperti itu. Ya, kejadiannya begitu. Tetapi memang ada, sekarang ini ada pengaruh-pengaruh eksternal yang juga mempengaruhi ekonomi kita. Dan semua negara memang kondisinya mirip-mirip. Terima kasih telah menonton!